assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita akan bahas tentang hak akses yang supaya masing-masing hak akses tidak bisa menembus misalnya si apoteker tidak bisa membuka dari file-file atau menu yang ada di administrator atau sebaliknya dokter tidak bisa membuka menu-menu yang ada di administrator atau di apoteker pendaftaran pasien oke sebelum kesitu kita buat ini dulu cetaknya ternyata di pasien belum ada oke saya lupa kemarin kita tambahkan dulu teman-teman caranya sama seperti video sebelumnya kita misalnya buat tuh berarti di pasien ya di pasien cetak sama cetak ekso oke cetak simpan cetak.php cetak.php simpan satu lagi cetak ekso simpan cetak ekso.php di pasien di pasien laporan data pasien apa yang mau ditampilkan pasien nomor pasien nomor pasien nama pasien jenis kelamin alamat alamat kemudian tanggal lahir alamat tanggal lahir usia telepon status dan disini telepon status oke kita tinggal panggil berarti nomor pasien nomor pasien nomor pasien nomor pasien nomor pasien jenis ke jenis kelamin agama kemudian alamat masih ada 4 lagi tanggal lahir usia tg 6 l l usia no tlp status no tlp no no tlp status oke cukup simpan tombolnya belum buat kita harus buat dulu tombolnya oke di di pasien 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 simpan ok, pasien laporan data pasien sekarang untuk catap excel catap excel dari pasien kita copy letakkan di catap excel pasien kita hapus untuk tambahkan catap excel kita copy data pasien kita hapus logonya juga kita kita hapus kemudian hidernya buang tanda di sini kem jatap jatap ciuman saya buka di pasien open komputer download pasien oke ada 3 pasien oke selesai oke setelah pasien berarti udah semuanya kita tinggal masuk ke bahasan yang utama tadi sebelum kita ke cetak pasien tadi begini teman-teman untuk akses ya jadi misalnya ini kan admin ya, admin memang bisa membuka semua admin memang bisa membuka semua kalau kita log out kita tahu ada beberapa user disini ada petugas kemudian dokter dan apoteker coba kita log out kemudian masuk sebagai apoteker nah ini tampilan apoteker mungkin seperti ini penjelasannya jadi misalnya kita klik tambah stok obat karena ini kita masih menggunakan php native mungkin secara security kita harus memperhatikan ya walaupun ada kekurangan dan kelebihan yang saya maksud disini jadi misalnya ini ada di browser nya ada tambah stok ini kalau misalnya yang paham bisa diganti misalnya jadi obat obat kan harusnya tidak si apoteker harusnya tidak bisa menambah data obat bukan menambah data obat data bukan jumlahnya kalau jumlah sih memang dia nanti pekerjaan dia tapi misalnya obat baru kita enter nah jadi sih walaupun disini tidak ada menu nya cuma karena dia mungkin tahu obat ataupun ngetes-ngetes aja page obat ternyata dia muncul dia bisa menambahkan seperti layaknya admin gitu ya nah untuk menghindari ini ataupun misalnya pasien pasien tampil juga data pasien untuk menghindari hal ini maka kita butuh security atau penanganan hak akses seperti ini atau kita anggap aja yang sering mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang session session tentang session maka di kita gak usah keluar di coding nya kita perlu tambahkan beberapa baris program atau session tadi ini kita sebut session tadi oke langsung kita ke program nya ke script program misalnya dicetak obat atau mulai dari awal apa tadi dokter ya dokter dokter yang bisa menambahkan dokter adalah si admin jadi nanti kalau klik dokter berarti kita berikan disini perintah php nya misalnya php misalnya kita pake session if kalau kan di index itu di menu index kita udah ada session variable session sama dengan misalnya ini untuk apa nih dokter jadi yang kita sebutkan ini berarti nanti tidak bisa membuka ya kecuali isi petugas tidak bisa kemudian atau atau tuh nanti saya copy dari recording yang sudah ada aja atau seperti ini atau tanda atau biasanya adanya di atas enter siapa lagi yang tidak boleh misalnya dokter juga tidak boleh session sesin doktor atau apotheker oke jika sesinnya petugas atau dokter atau apotheker maka apa yang akan dilakukan kita tutup dulu kita pake message ada ya message berarti script sorry kita pake message script kita pake java script pesan misalnya misalnya anda tidak berhak mengakses mengakses halaman ini berarti apa yang kemudian dilakukan window location kita akan arahkan ke file logout logout to php nanti dia akan otomatis ke login lagi atau ke terlogout kemudian jika bukan atau jika sessionnya bukan yang tersebut di atas kita pake else tetap nah else up kita letakkan tutupnya di paling ujung ini untuk dokter ini coba sekarang kita praktekin posisinya ada di apotheker apotheker mau membuka dokter apakah berhasil script yang tadi kita buat nah dokter akan muncul pesan Anda tidak berhasil mengakses halaman ini oke akan dialihkan ke login ya berhasil jadi seperti itu teman-teman kita tinggal tambahkan semua file yang memang sesuai hak aksesnya saja oke jadi siapa lagi misalnya untuk jadi kita tinggal copy ya tinggal copy VAP nya dokter obat juga nggak bisa ya obat juga nggak bisa obat juga tidak bisa obat tidak bisa oke obat tidak bisa kemudian diagnosa juga ya diagnosa juga si apotheker ini kan kita contohnya lagi apotheker yang login apotheker apotheker berarti diagnosa oke 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 apakah nanti obat tidak ada pasien tidak ada pasien apoteket juga gak bisa membuka pasien apoteket juga tidak bisa membuka pasien kemudian pengguna juga tidak bisa membuka pasien apoteket juga tidak bisa membuka pasien kemudian rekam medis juga si apoteker ini tidak bisa kalau sudah ada php kita tinggal tambahkan terima kasih 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 hapus, nah seperti itu simpan kita cek rekam edus ya, anda tidak berhak oke saya kira siapa lagi yang perlu di setting rekam edus pemberit oke, mungkin untuk pengaturan hak akses sebagai sedikit session atau security nya sampai disitu, silahkan teman-teman kembangkan sendiri pembahasan hak akses ini, kemudian bisa mengambil manfaat banyak terima kasih nanti di bagian terakhir saya akan share semua file dari yang sudah kita praktikin terima kasih, semoga bermanfaat sekali lagi jangan lupa subscribe like, komen, share untuk yang baru belajar atau yang mau belajar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati